Nanti akhir September, kalau bisa atau harus bisa, 25% dari masin. Kalau saya lihat akannya 3,2 juta, tak gampangnya harus 3 juta, harus 3 juta. Tinggau vaksinasi Stadion Pakansari, Ketua Satgas minta agar tetap patuhi prokis. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI, Ghanip Warsito mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang telah mendapatkan vaksin agar tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan prokis. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Selain vaksinasi, penerapan prokis juga menjadi komponen utama dalam rangka memutus penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Dalam peninjauan vaksinasi yang dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunanisadikin, dan Bupati Kabupaten Bogor Adeyassin, serta Ketua Satgas. Berpesan kepada seluruh unsur penyelenggara mulai dari Dandim, Kapolres, dan Bupati beserta jajaran agar tetap mengatur jaga jarak peserta untuk menghindari terjadinya kerumunan. Pada kesempatan tersebut, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor agar terus mendorong pelaksanaan vaksinasi dengan jumlah target hingga mencapai 100 ribu per hari. Terima kasih. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bogor, Persabtu 14 Agustus 2021, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama telah mencapai. 626.016 atau sebanyak 14,81 persen. Vaksin dosis kedua sudah diberikan kepada sebanyak 304.382 atau telah mencapai 7,20 persen. Kemudian vaksin dosis ketiga diberikan kepada 365 orang atau 2,78 persen. Dari Kabupaten Bogor, wartawan LRTP melaporkan.